Hai Soslovers, kali ini aku mau bikin masakan yang spesial menggunakan air fryer dari Lok & Lok ini Jadi nanti aku bakalan bikin fish stick, terus kita coba di air fryer ini kira-kira bakalan berhasil enggak ya? Kenapa aku mau coba fish stick menggunakan air fryer masaknya? Sebetulnya dia di goreng juga bisa Soslovers, karena kalau misalnya kita menggunakan air fryer Kadar lemak dan juga kadar kalori dalam masakan itu dia bisa berkurang banyak banget gitu Jadi aku masak menggunakan ini Untuk kalian yang belum tahu, jadi Lok & Lok ini memiliki kapasitas 1,6 liter dan dia itu wattnya cukup tinggi ya, seribu watt Jadi air fryer dari Lok & Lok ini dilengkapi dengan gagang anti panas ya Soslovers Dan dia bagian dalamnya itu sudah anti lengket, jadi kalian enggak perlu khawatir kalau misalnya mau masak apapun Masakannya itu dia bakal lengket disini Terus selain itu juga disini ada LED display-nya, ini aku tunjukin ya Untuk suhunya ini kalau misalnya kalian mau pakai, ini gampang banget tinggal dicolok aja Habis itu disini nanti ada 3 tampilan ya Soslovers, ada temperatur, ada timer-nya juga, ada waktunya juga Nah untuk temperaturnya sendiri dia disini paling rendah itu 80 derajat Celcius dan paling tinggi 200 derajat Celcius Ini aku tampilin suhunya dulu, ini paling rendah dia 80 derajat Celcius dan untuk yang paling tinggi Seperti yang tadi aku bilang dia 200 derajat Celcius Nah untuk timernya sendiri ini bisa 1 menit sampai dengan 30 menit Oke sekarang langsung aja kita masak Ini udah aku siapin ikan dorinya, ikan dorinya juga udah aku potong-potong finger kayak gini ya Soslovers Kalau udah selanjutnya tinggal masukin aja ke dalam bahan pencelup Abis dari bahan pencelup kayak gini langsung kita masukin lagi ke dalam bahan pelapis Ini sambil kita tap-tap kayak gini nih supaya dia nempel Kalau udah tinggal dimasukin aja ke dalam air fryer Oke ini langsung aja ya karena udah kita balurin semuanya langsung masukin ke dalam air fryer Tapi sebelum masukin aku menunjukin bagian dalamnya kalian Tadi kan aku sudah bilang ya kalau misalnya bagian dalamnya dia itu ada lapisan anti lengket Jadi jangan khawatir kalau makanan yang kalian masukkan akan lengket Selain itu kalau misalnya kita buka dia itu kayak ada sedikit ruang ya ada sedikit rongga Nah ini tujuannya jadi supaya kalau misalnya kalian mau bikin mau memanaskan Atau membuat masakan ke dalam sini ya dia itu bisa meneteskan minyak-minyak Atau air-air ke bagian bawah Jadi jangan perlu khawatir kalau misalnya makanan kalian itu dipenuhi sama lemak Jadi misalnya kalian bikin kulit ayam terus dikeringin di dalam sini kan dia pasti mengeluarkan banyak minyak ya Nah itu minyaknya akan turun ke bawah gitu Oke aku langsung masukin aja ikannya Ini langsung kita coba ya Tuh Ini semuanya sudah dibalur dengan bahan taburannya Ini aku mau coba 4 pieces dulu ya social force Kita masukin satu lagi yang terakhir Oke Ini tinggal kita masukin aja Dan kita set suhu dan juga timernya Untuk suhunya sendiri disini aku pakai suhu 180 derajat celcius Dan ini kita coba di waktu 15 menit ya Ini kalau udah tinggal kita pencet bagian tengahnya aja Oke Oke ini fisiknya udah masuk ya social force Disini aku mau ingatin buat kalian Jadi di bagian belakang dia itu memiliki lubang udara untuk mengeluarkan uap panas Jadi kalau misalnya kalian lagi dalam proses memasak Jangan sampai kesentuh karena dia ada hawa-hawa panasnya gitu Nah ini udah bunyi ya social force Kalau misalnya dia timernya udah selesai bunyi kayak gini Oke ini bisa kita matiin Terus kita cek dalamnya apakah dia sudah matang atau belum Oke ternyata kalau misalnya kita lihat Dia itu baru beberapa bagian aja yang warnanya sedikit kecoklatan Tapi bagian lainnya masih ada yang berwarna putih-putihnya Jadi ini mau aku tambahin lagi timernya 10 menit Ini yang sudah aku timer lagi tadi Aku tambahin waktu 10 menit ya social force Dan dia udah jadi semuanya warnanya tuh udah merata Sekarang aku mau coba belah sih Dia kira-kira bagian dalamnya tuh matang apa enggak Karena kalau kita lihat Aduh panas Kalau kita lihat secara look ya Dia itu warnanya udah pas banget Ini masih panas ya Aku coba potek Ini ternyata matang sampai ke dalam-dalam Jadi warna ikannya tuh Karena bisa kita lihat ya Kalau misalnya ikan sudah matang itu Dia warnanya udah gak bening lagi Tapi udah putih semuanya Tuh ternyata berhasil asas lovers bikin V-stick menggunakan air fire ini Sekarang mau langsung aku coba Ini masih panas banget karena benar-benar baru dikeluan dari air fire ya Bismillahirrahmanirrahim Aku punya perbandingannya Tadi aku coba Yang satu goreng menggunakan minyak goreng Ini kalau yang menggunakan minyak goreng Kalau kita lihat warnanya dia jauh lebih merata lagi ya Warna coklatnya tuh bener-bener rata banget Aku mau coba juga Kalau yang digoreng menggunakan minyak goreng Hasilnya seperti apa Hmm Ternyata kalau yang menggunakan minyak goreng itu Dia lebih crunchy, kriuk Kriuknya tuh lebih empuk gitu Enggak yang kriuk-kriuk keras banget Hmm Oke so so first Itu tadi review bikin V-stick menggunakan air fryer Ternyata berhasil bisa Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah Nanti resep lengkapnya bakal aku cantumin di caption Menurut kalian punya air fryer di rumah Wajib gak sih? Comment dong di bawah Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ternyata berhasil bisa dikejutnya Ternyata berhasil bisa dikejutnya Ternyata berhasil bisa dikejutnya